Halo teman-teman, ini aku lagi mau belusukan buat nemuin kucing yang minta-minta makan sama orang murayak itu ini tuh disini masih banyak banget tuh rumput-rumput ini karena di pinggir kali jadi tuh lar kobranya masih banyak banget teman-teman bismillahirrahmanirrahim aja lah ya ini aku kayak denger suara anak kucing Hai tuh denger gak teman-teman ini kayaknya dia ngumpet di semak-semak sini ini harus pakai kayu teman-teman aku takut ada luar kobranya soalnya banyak banget disini pos kok hilang suaranya ini harus hati-hati teman-teman bener olah kobranya itu banyak banget disini kok hilang ya suaranya pos ini langsung diem tuh ngelir suaranya nanti aku balik lagi aja bawa pakai sepatu soalnya takut ada luar ini lanjut ke tujuan utama teman-teman ini aku tadi lewat bawah di dalam situ ternyata ada orang tinggal di dalam ada dapur juga tuh atas mobil buat lewat mobil nah di bawahnya itu itu buat tempat tinggal teman-teman ini kita langsung masuk ini ada pintunya teman-teman ternyata dibikin pintu permisi nggak ada orang ya ada tempat tidur nggak tahu nih yang punya lagi kemana itu tuh ini pinggir kali banget nah ini dia wajan juga tuh ada wajan juga dia berlatih masak yang tinggal disini itu ada orang ini lah ngapain dia permisi Pak Pak mau lewat jalan ke sana bisa ya ini bapak lagi ngapain orang rajinin patung nih bagus banget makasih Pak ya hai 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 diambruk nggak nih Hai Hai Bismillahirrahmanirrahim takut temen-temen kejubur Oh ini ada duri-durinya nih mesti hati-hati takut keinjak Hai nih aku tuh mau nemuin kucing yang minta-minta makan orak proyek itu yang pada saat itu ada anaknya tapi anaknya itu belum ketemu teman-teman Hai ini aku mengantarin makanan buat dia ini aku lumayan capek banget sekarang posisinya aku lagi di kolong jembatan ternyata di kolong jembatan ini ada juga yang tinggal ada tempat masak juga ada bapak-bapak yang jadi peng rajin tanganku tadi bikin patung-patung ayam ya begini teman-teman kondisi di kota yang nggak punya rumah itu tinggalnya di kolong jembatan ada lemari juga tuh jadi banyak aku bersyukur ya karena yang di luar sini nggak punya rumah tinggalnya di kolong-kolong jembatan Hai ini kita mau langsung nemuin kucingnya lewat sini ikutin Hai aku muter-muter sampai sini ini ketemu kucing cuma bukan kucing yang tujuan utama ini gendut banget dikasih makan dia dulu deh ya habis ini terus muter-muter buat nyari kucingnya makan-makan aku kasih minum juga takut haus soalnya disini tuh nggak ada orang-orang jual makanan minum ini dia doyat teman-teman ini aku kasih wiskus juga nih kita tinggal teman-teman langsung nyari kucing yang tujuan utama Hai nah itu dia bus di sini dicari-cari dari tadi Hai dicari tempat yang enak teman-teman Hai ini mah udah kenal sama aku makanya ngejar-ngejar soalnya udah sering banget aku kunjungin cuma kemarin beberapa hari aku emang nggak tiba-tiba ke sini banyak banget urusan Hai sini pos lari-lari aku mau cari tempat yang adem gitu biar enak duduknya Hai soalnya dibuuh mulu Hai anakmu mana anak belum ketemu sampai sekarang teman-teman Hai nah disini ya enak Hai nih ini biasanya ada siang sih makan orang-orang proyek itu sisa-sisa makanannya Hai cuma aku kesini biar dia tuh enggak selalu makan makanan sisa gitu temen-temen Hai minum pos Hai ini ya senang banget kalau aku kunjungi teman-teman ini kenapa enggak aku bawa pulang ya alasan pertamanya karena nanti dia biasanya akan berantem di rumah terus pergi yang kedua anaknya itu juga belum ketemu di sini teman-teman Hai makan yang kenyang Halo teman-teman tadi pas berangkat aku tuh denger anakku jelis maks-mak cuma aku cari kucing tadi anaknya ini Hai belum ketemu sampai sekarang Coba nanti sore atau kapan aku kesana lagi karena tadi niatnya memang datang buat tengokin kucing ini tapi ternyata di jalan aku denger suara anak kucing di semak-semak pas aku mau Hai cari-cari ternyata enggak ada seharus pakai sepatu takutnya ada ular teman-teman nanti sore atau kapan nanti aku balik lagi ke tempat tadi aku enggak tahu juga kalau anak kucing tadi anaknya ini soalnya belum kelihatan tapi jaraknya jauh teman-teman enggak tahu kalau memang anak kucingnya jalan-jalan ke sana karena yang bikin aku penasaran jadi nih puter Hai yang bikin aku penasaran tuh emang dia tuh punya anak kata orang proyek juga pernah bawa anaknya ke sini tapi tiba-tiba anaknya hilang gitu teman-teman nih ini dia tuh lagi bekas nyusuin tuh belum lama kan kelihatan batu hai 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 maksudnya bener kalau memang dia belum lama ini melahirkan gitu Hai ini emang kucing makannya banyak banget ntar itu nambah teman-temannya biasanya tuh dia emang makannya banyak Hai ini suka banget dia makanan ini yang kering ini Hai nah biasanya itu di sebelah sana minta-minta makan orang proyeknya ya Hai makanya nih aku kasih makannya di sini biar enggak terlalu jauh nanti dia pulang ke sana Hai mudah-mudahan nanti anaknya ketemu ya kalau mirip dia berarti anaknya dia teman-teman kalau warnanya tiga warna gini buset habis pos tambah lagi ya ini aku tambahin lagi teman-teman nanti kalau udah kenyang nanti buat ninggalin aja di sini tuh perutnya udah gede Hai udah kenyang banget nih minum-minum di sini mah pinggir kali banyak air Hai dia itu sebenarnya udah kenyang cuma masih pengen ngemil-ngemil Hai nah ini udah kenyang banget dia kayaknya bus-bus sini 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 bilangnya hai 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 sobat repus hidup di luaran mudah-mudahan kamu dapat rezeki selalu dilancarkan nih aku ngedoain kucing temen-temen minta ini enggak ada yang punya temen-temen di pinggir kali ini tuh aku mau ninggalin makan buat kucing ini nih sini eh sini 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 biar dia tahu ntar tempat makannya ini aku tinggalkan makanan yang banyak soalnya disini katanya kadang-kadang ada tiga ekor kata orang proyek teman-teman ada tiga ini air minumnya juga ini aku mau langsung pulang teman-teman mau ngelihat anak kucing suara anak kucing tadi nanti dimakan ya bus Hai deda puas besok ketemu lagi ya Hai saya lewat lagi ya Pak maaf mau kesana Hai kayaknya asik juga ini temen-temen buat nongkrong aku emang sukanya nongkrong di tempat gini-ginian di apa di sekitar-sekitar alam gitulah kalau di mali itu enggak terlalu suka soalnya boros ya ini kan hujan besar gimana Hai ada orang lagi permisi ya Pak nah ini pintu keluarnya pintu masuk pintu keluar teman-teman nah aku udah sampai Alhamdulillah ini teman-teman kasihan ya tinggalnya di kolom jembatan ini tempat yang anak kucing tadi nih aku mau balik dulu ntar balik lagi ke sini doain ya teman-teman mudah-mudahan anak kucingnya ketemu ditunggu aja video selanjutnya Hai aku Andi Pras salam cat lovers